1, 2, 3 Pernyataan sikap Menyikapi perkembangan situasi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat Belakangan ini, kami Raja-Raja dan Badan Tujuh Permusyawaratan Desa Sekabupaten Seram Bagian Barat Angkat bicara menyikapi perkembangan situasi masyarakat yang belakangan sedikit bergejolak Bertempat di Tugu Patung Ina Aman, Jantung Pusat Kota Piru, Kabupaten SBB Sabtu 6 Juli 2024 pukul 16.30 Para Raja-Raja, Kepala Desa dan BPD membacakan pernyataan sikap Raja-Raja dan BPD sekabupaten SBB berpendapat bahwa perlu adanya kebersamaan hidup orang bersaudara di bumi Sakamese Nusa Kebersamaan yang didasarkan tanpa memandang suku, agama, dan ras Kebersamaan ini sebagai dasar untuk membangun Kabupaten Seram Bagian Barat yang lebih baik Untuk itu, Raja-Raja dan BPD menyampaikan beberapa hal sebagai berikut 1. Mendukung sepenuhnya investasi yang dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengelola sumber daya alam 2. Meminta Pejabat Bupati Seram Bagian Barat untuk segera mencabut SK Pejabat Bupati Lama 0-100-3492 Tentang pemberhentian sementara pembongkaran lahan oleh PT Spice Island Maluku 3. Mendukung Pejabat Bupati Seram Bagian Barat untuk mengizinkan PT Sim beroperasi kembali di bumi Sakamese Nusa 4. Mendukung Polda Maluku untuk memproses saudara maruftomia dalam kasus pencemaran nama baik 5. Menentang dengan keras oknum-oknum di luar masyarakat Seram Bagian Barat yang memprovokasi dan ingin merusak kehidupan orang basudara Para Raja-Raja dan BPD menyampaikan, bila masih ada permasalahan yang muncul di lapangan sebaiknya diselesaikan dengan peranata adat atau hukum positif melalui proses hukum positif Jadi tidak menghentikan operasional perusahaan sehingga iklim investasi dapat tetap berjalan dengan baik Di antaranya Kepala Desa Raja Lumoli Domingos E, Sasake Kepala Desa Raja Nenyari Azar Jelekalate, Pejit Kepala Desa Raja Kawaril L Kepala Desa Raja Honitetu Rolilatu Kepala Desa Raja Morekau F.A. Patiasina Ketua BPD Morekau D.S. Akolo Kepala Desa Raja Seruawan Apenturi, SPT Kepala Desa Raja Waipirit Peluhukai Kepala Desa Raja Kamarian J, Tuhehai Dan Kepala Desa Raja Uraur Rekece, Silaya Sementara itu, Raja Nurwe, Simon Matital Mengajak seluruh elemen masyarakat yang terjerat hukum agar dapat mengikuti prosesnya sebagaimana diatur dalam undang-undang Hal itu disampaikan menanggapi aksi demo warga yang mendesak pencabutan penetapan tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap PT Sim atas nama Ma'aruhtomia Ma'aruhtomia ditetapkan tersangka oleh Polda Maluku Ia mengajak warga yang tidak puas dengan ditetapkannya Ma'aruhtomia sebagai tersangka dapat melalui jalur hukum yang tersedia yaitu pra-peradilan Sementara itu di lain sisi, kata Raja Seriawan Apenturi, SPT Dalam menanggapi penyampaian pemberitaan terkait ancaman untuk memboikot pilkada Penturi juga mengingatkan hak dan tanggung jawab warga untuk memilih pemimpin masa depan Penturi mengajak masyarakat agar jangan suka mengatasnamakan sesuatu untuk melanggar hukum Satu, dua, tiga Pernyataan sikap Dikapi perkembangan situasi masyarakat di Kabupaten Siram Bagian Barat Pelakangan ini, kami, Raja Raja dan BPDC Kabupaten Siram Bagian Barat Terpendapat bahwa perlu adanya kebersamaan hidup orang-orang saudara di bumi sakam SEMU ini Kebersamaan yang didasarkan tanpa memandang suku, agama dan ras Kebersamaan ini sebagai dasar untuk membangun Kabupaten Siram Bagian Barat yang lebih baik Untuk itu Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia